Mo Xiaoyao dan ketiga jenderal hantu terbang kembali, dan keempat sosok itu dengan cepat mendarat di depan Si Feng. Melihat senyum gembira Mo Xiaoyao, Si Feng berkata, rumor mengatakan bahwa Kaisar Takdir Wu Kiansuan berpenampilan seperti seorang wanita, namun sebenarnya dia adalah seorang pria. Lihatlah betapa bersemangatnya dirimu. Sudahkah kamu memverifikasi identitasnya? Hahaha, Mo Xiaoyao masih bersemangat. Melihat Wu Kiansuan di tangannya, dia tertawa, rumor hanyalah rumor. Itu tidak bisa dipercaya, murid baru saja memverifikasi identitasnya. Wu Kiansuan adalah kecantikan yang tiada taranya. Mo Xiaoyao, tidak peduli apa, kamu adalah ahli yang dihormati di generasimu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Wu Kiansuan, yang sedang digenggam di tangan Mo Xiaoyao, mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Kelihatannya, setelah Mo Xiaoyao menyusulnya, terjadi sesuatu yang membuatnya tidak senang, namun membuat Mo Xiaoyao bersemangat. Menghadapi gigi Wu Kiansuan yang terkatup dan mendengar kata-katanya, Mo Xiaoyao bersikap acuh tak acuh. Kegembiraan di wajahnya tidak berubah. Dia terus tertawa, semua orang tahu bahwa aku, Mo Xiaoyao, secara alami menyukai wanita cantik. Wanita cantik sepertimu dikira laki-laki. Hari ini, saya telah memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah penyesalan yang sangat besar di hati saya. Melihat penampilan Mo Xiaoyao yang sembrono dan kata-katanya yang sembrono, Wu Kiansuan berteriak lagi, kamu. Bajingan tak tahu malu. Kaisar, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Pada saat ini, salah satu dari delapan jenderal hantu, Gui Jie, menyerahkan Mo Fan Chen yang babak belur kepada Si Feng. Melihat ke arah Mo Fan Chen, Si Feng berkata, segel tulang belikatnya dan bawa dia kembali ke api penyucian Yu Ming. Lalu, biarkan muridku Luo King Chuan melahap energi kematiannya. Setelah dia mati, lemparkan jiwanya ke sungai darah Yu Ming dan biarkan dia menderita kesakitan karena dimakan ribuan hantu selamanya. Tiga kepala fraksi cahaya telah mencoba membunuhnya berkali-kali dengan para kaisar bela diri sampah itu. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia harus membuat mereka membayar seribu kali lipat harganya. Ya, Gui menerima perintah itu dan mengepalkan tangan kirinya menjadi cakar. Gumpalan kabut putih keluar dari cakar kirinya dan menyambar dada Mo Fan Chen. Itu menembus tubuhnya dan meraih tulang belikatnya. Ah, setelah itu, wajah Mo Fan Chen berkerut kesakitan. Dia menjerit seperti babi yang disembeli. Saat itu, Si Feng mengulurkan tangan kanannya ke arah Mo Fan Chen. Setelah itu, sosok Mo Fan Chen memancarkan cahaya merah sebelum menghilang. Kaisar kehidupan, Mo Fan Chen, telah tersedot ke dalam ruang prasasti berwarna merah darah oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng menoleh dan melihat ke arah Wu Kian Suan, yang berada di tangan Mo Xiao Yao, dan berkata, energi kematian dari dua kaisar bela diri bintang sembilan seharusnya cukup bagi Luo King Chuan untuk menjadi kaisar bela diri bintang sembilan. Menguasai, pada saat ini, Mo Xiao Yao memandang Si Feng dan menunjukkan senyuman tersanjung. Wu Kian Suan ini harus dibunuh bagaimanapun caranya. Tapi sayang sekali membunuhnya seperti ini. Cukup, Saat Mo Xiao Yao hendak melanjutkan, Si Feng memotongnya. Lalu, Si Feng berkata, Apa gunanya bicara begitu banyak? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Cepat keluar. Setelah selesai, segel sendiri tulang belikatnya. Hahaha, guru paling mengenal saya. Jangan khawatir, guru, saya akan memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya. Mo Xiao Yao tertawa dan menoleh untuk melihat wanita berkabut di tangannya. Dia menyeringai dan berkata dengan lembut, Kian Suan, jangan khawatir. Kian Suan, jangan khawatir. Sebelum aku membunuhmu, aku pasti akan memberimu kenangan indah yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku akan membiarkanmu merasakan semua keindahan di dunia. Saat dia berbicara, sosok Mo Xiao Yao sudah bergerak. Dia menerobos udara dan terbang ke kegelapan tak berujung di belakangnya, membawa Wukian Suan bersamanya. Tak tahu malu, Mo Xiao Yao, dasar bajingan tak tahu malu. Anda adalah ahli di generasi Anda. Anda cabul. Anda berani mempermalukan saya. Anda pasti akan mendapat balasan dan mati dengan mengenaskan. Dalam kegelapan, raungan marah Wukian Suan bisa terdengar. Dia pernah menjadi penguasa kam cahaya di wilayah tengah, Kaisar Beladiri Bintang Sembilan yang dipuja oleh jutaan orang. Tapi sekarang, dia harus menderita hujatan dari Mo Xiao Yao yang mesum ini. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Namun, bagi Si Feng, orang ini adalah salah satu dalang pembunuhannya. Siapapun yang menginginkan nyawanya harus membayar harganya. Dia harus membiarkan mereka merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Paman Beladiri Kedua memang Paman Beladiri Kedua yang kukenal. Ning Cheng, yang masih menjaga Ling Ye Feng, juga angkat bicara dan menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, Si Feng juga memandang Ning Cheng dan Ling Ye Feng, bertanya pada Ning Cheng, bagaimana kabar gurumu sekarang? Saya dapat merasakan bahwa guru menerima informasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Dia belum selesai menerimanya. Jawab Ning Cheng. Si Feng juga penasaran dengan informasi apa yang diterima Ling Ye Feng. Jelas sekali, informasi ini ditinggalkan oleh Avatar Dewa Kematian. Informasi apa yang akan dia tinggalkan untuk Ling Ye Feng? Ah, kakak kedua, mengapa kamu di sini? Ah, maaf, maaf, saya baru saja lewat, murni lewat. Tolong lanjutkan. Eh, bukankah itu Kaisar Takdir Wu Kiansuan? Pada saat ini, Si Feng dan yang lainnya mendengar suara kaget, namun bingung, dan canggung datang dari kegelapan di belakang mereka. Eh, suara ini, Si Feng terkejut saat mendengar suara itu. Dia menatap kegelapan di arah itu. Segera setelah itu, Si Feng dan yang lainnya melihat sosok putih perlahan muncul di kegelapan. Wajah tampan, rambut panjang tergerai tertiup angin, dan jubah utama misterius berwarna putih. Xiao Tianyi, Si Feng dengan cepat mengenali pendatang baru itu. Orang ini adalah murid kelimanya, Sein Arcane Master, Xiao Tianyi. Setelah Xiao Tianyi muncul dalam kegelapan, dia berhenti dan mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Segera, dia melihat orang-orang di sisi Si Feng. Kakak senior pertama, General Hantu Guru, Gui Mei. Hantu, hantu, hantu. Ketika Xiao Tianyi melihat Ling Ye Feng dan empat general hantu, dia melayang ke arah mereka dan dengan cepat tiba di hadapan Si Feng dan yang lainnya. Melihat kakak senior pertama Ling Ye Feng dalam keadaan aneh itu, Xiao Tianyi tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia melihat ke arah empat general hantu dan bertanya, Empat general, ku dengar tuanku Yu Ming telah terlahir kembali dan saat ini berada di Provinsi Tengah. Di mana dia sekarang? Saat dia berbicara, tatapan Xiao Tianyi tidak berhenti. Sebaliknya, dia melihat ke arah area cahaya di depannya. Dia memandangi pasukan kegelapan yang padat dalam baju besi gelap dan mencari sosok familiar dan perkasa di benaknya. 872. Xiao Tianyi, kamu tidak perlu melihat lagi. Kaisar Agung ada tepat di depanmu. General hantu wanita yang menawan, mempesona, gaga berani, dan gaga berani, Gui Mei berkata kepada Xiao Tianyi ketika dia melihat bahwa dia sedang mencari tuannya setelah dia selesai berbicara. Tuan ada tepat di depanku. Xiao Tianyi sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Gui Mei. Dia mengerutkan kening dan menatap orang-orang di depannya. Selain empat jenderal hantu agung dan kakak tertua Ling Ye Feng, ada juga seorang pemuda dan seorang pemuda. Ketika Xiao Tianyi memandang Si Feng, Si Feng berkata, Aku telah terlahir kembali. Aku tidak memiliki penampilan sebelumnya dan aku masih sangat muda. Wajar jika kamu tidak mengenaliku. Tubuh Xiao Tianyi bergetar ketika dia mendengar pemuda di depannya berbicara dengan nada familiar dengan suara yang tidak dikenalnya. Kemudian, Xiao Tianyi menekuk lututnya dan berlutut di depan Si Feng dalam kehampaan yang gelap. Dia berteriak, Guru, mohon terima busur ini dari Tian. Si Feng menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat murid lain dari kehidupan sebelumnya yang dia khawatirkan. Dia melihat wajah muda mereka dan melihat betapa dewasanya mereka. Ia memikirkan bagaimana pemuda yang lucu dan bodoh itu telah menjadi sosok terkenal di dunia. Baiklah, bangun, kata Si Feng. Sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya dan mengangkat Xiao Tianyi yang sedang berlutut di depannya. Oh, benar, Xiao Tianyi tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia berdiri. Dia membalik tangan kanannya dan pedang panjang berwarna salju dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Itu memancarkan lingkaran cahaya berwarna salju yang kuat dan menghilangkan kegelapan di area tersebut. Xiao Tianyi memberikan pedang panjang berwarna salju kepada Si Feng dengan kedua tangannya dan berkata, Saya tahu bahwa Anda telah dilahirkan kembali dan tidak memiliki senjata yang cocok. Oleh karena itu, saya secara khusus menyempurnakan pedang pertempuran ini untuk Anda. Saya harap Anda akan menyukainya. Kamu memperbaikinya sendiri. Ketika dia melihat pedang yang diberikan Xiao Tian kepadanya, Si Feng mengungkapkan ekspresi heran. Alasannya adalah karena dia bisa merasakan bahwa peringkat pedang itu telah menembus peringkat delapan tingkat sein dan mencapai peringkat sembilan tingkat kaisar bintang satu. Ini berarti Xiao Tianyi telah menguasai cara pemurnian. Cara pemurnianmu telah mencapai tingkat raja tingkat ke sembilan. Si Feng berseru sambil menatap Xiao Tianyi. Ketika Xiao Tianyi mengeluarkan pedang panjang berwarna salju dan mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir juga memandang Xiao Tianyi dengan heran. Pemurni tingkat raja peringkat ke sembilan sudah lama tidak muncul di benua Tianheng. Tapi kelas raja Xiao Tianyi. Ini semua berkat ajaranmu saat itu, kata Tianyi. Si Feng menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Tianyi. Dia berkata, guru tidak tahu apa-apa tentang dao pemurnian. Pencapaianmu saat ini semua berkat pemahaman dan bakatmu sendiri. Cara pemurnian Xiao Tianyi mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian, lampu merah darah menyala di tangan Si Feng dan pedang haus darah muncul di tangan kanannya. Si Feng menunjuk pedang haus darah dengan tangan kirinya dan berkata, aku mendapatkan pedang ini tidak lama setelah aku mendapatkan kembali ingatanku. Kamu harus menyimpan pedang tingkat Raja Bintang 1 ini untuk saat ini. Senjata mendalam tingkat Raja Bintang 4. Xiao Tianyi berseru sambil melihat pedang haus darah di tangan kanan si Feng. Kemudian, dia berkata, saya dapat merasakan bahwa pedang ini memiliki atribut yang berbeda dari senjata mendalam yang ada saat ini. Guru, bolehkah saya melihatnya? Tentu saja, kata si Feng sambil menyerahkan pedang haus darah kepada Xiao Tianyi. Pedang ini berasal dari ras kuno yang disebut ras garis darah. Kudengar pedang ini tidak dimurnikan oleh manusia tetapi lahir di genangan darah misterius di zaman kuno. Ketika saya mendapatkannya, itu hanya senjata mendalam tingkat dua tingkat master. Namun, ia bisa melahap darah dan berevolusi. Senjata mendalam kuno, lahir di genangan darah, itu bisa berkembang. Ketika Xiao Tianyi mendengar si Feng menyebutkan tiga nama itu, dia berteriak kaget saat menerima pedang haus darah. Dia pernah mendengar tentang senjata mendalam kuno yang lahir di langit dan bumi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang senjata mendalam yang bisa berevolusi, bahkan untuknya. Lihatlah ini juga, semuanya adalah keterampilan pemurnian dari zaman kuno. Mungkin mereka akan membantu keterampilan pemurnian Anda. Lalu, dua lampu merah darah menyala lagi di tangan si Feng. Armor Blood Demon muncul di tangan kanannya. Di tangan kirinya, dia memegang tablet batu berwarna merah darah yang telah menyusut hingga seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, dia menyerahkan kedua benda ini kepada Xiao Tianyi dan berkata, dikatakan bahwa tablet batu berwarna merah darah ini dulunya adalah senjata tingkat ilahi. Namun, sudah rusak. Lihatlah dan lihat apakah Anda dapat memperbaikinya. Tablet batu ini memiliki ruang di dalamnya. Ini akan sangat berguna bagi saya. Senjata tingkat ilahi yang rusak dan ada ruang di dalamnya. Armor tingkat raja kuno. Xiao Tianyi terdiam ketika dia melihat dua senjata mendalam yang diserahkan si Feng. Menguasai, jangan bilang kamu terlahir kembali di rumah harta karun kuno. Tidak, aku tidak melakukannya. Saya terlahir kembali di wilayah timur sebagai pejuang realem marsial royal. Saya lahir di desa miskin di negara kecil yang bisa disebut raja. Saya mendapatkan hal-hal ini secara kebetulan, kata si Feng. Dengan itu, si Feng menunjuk ke arah Lingye Feng dan berkata kepada Xiao Tianyi, lihatlah sabit perak di tangan Ye Feng. Itu adalah senjata ilahi yang legendaris, sabit kematian. Saya juga mendapatkannya di wilayah timur. Apa? Sabit kematian. Sabit kematian. Xiao Tianyi terus berseru. Dia menoleh untuk melihat Lingye Feng dan sabit perak besar di tangannya. Xiao Tianyi menyadari bahwa semakin dia berbicara dengan gurunya yang terlahir kembali, dia semakin terkejut. Dia tidak hanya mendapatkan begitu banyak harta karun kuno, tetapi dia juga mendapatkan senjata ilahi yang asli. Ini, keberuntungan macam apa yang dia miliki. Wilayah timur, bukankah itu tanah tandus di mana tidak ada kaisar bela diri? Oh benar, saya punya satu hal lagi. Anda juga harus melihatnya. Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata pada Xiao Tianyi. Kamu punya lebih. Guru, apakah anda benar-benar bereinkarnasi di wilayah timur di mana kaisar bela diri pun tidak muncul? Xiao Tianyi mengalihkan pandangannya dari Lingye Feng dan menoleh untuk melihat si Feng. Xiao Tianyi punya firasat. Dilihat dari harta yang telah diambil tuannya sebelumnya, harta yang akan dia ambil pasti tidak biasa. Xiao Tianyi menatap tangan kanan si Feng tanpa berkedip. Si Feng membalikkan tangan kanannya. Kemudian, cahaya biru langit yang cemerlang bersinar dan menerangi kehampaan yang gelap. 873. Benda terakhir yang dikeluarkan si Feng adalah kristal biru jiwa surgawi yang dia peroleh di tanah kematian terlarang ketika dia membuka dua pintu perunggu dan memasuki dunia biru langit. Karena itu, dia bertarung dengan dua orang dari sekte Tian Kun dan terluka parah, membunuh pria parubaya berkumis dari sekte Tian Kun. Wajah Xiao Tian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kristal biru jiwa surgawi di tangan si Feng. Dia memandang si Feng sebelum melihat tablet batu berwarna darah, armor pertempuran setan darah, dan pedang haus darah di tangannya. Akhirnya, Xiao Tianyi bertanya dengan wajah penuh keraguan, Guru, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak terlahir kembali di perbendaharaan kuno yang besar, tetapi di wilayah timur yang tandus? Saat dia bertanya, Xiao Tianyi mengulurkan tangannya dan mengambil kristal biru jiwa surgawi berbentuk teratai seukuran telapak tangan di tangannya. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kata si Feng. Kemudian, ia melanjutkan, jangan menilai wilayah timur berdasarkan keadaannya saat ini. Bahkan Kaisar Beladiri pun tidak muncul. Namun, di era kuno, itu pasti merupakan tempat yang tidak dapat kita bayangkan. Si Feng sudah lama merasa bahwa wilayah timur tidaklah biasa di era kuno. Terlalu banyak hal yang dia temui di sana. Tulang ras garis darah, pedang haus darah, api suci, iblis darah, tiruan dewa kuno ras naga, tanah kematian terlarang, iblis yang dipotong-potong, dan pagoda bela diri surgawi yang dikendalikan oleh keluarga Kekaisaran-Kekaisaran Kabut Langit. Ini semua berasal dari era kuno. Dia telah menemui mereka semua di wilayah timur. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Tianyi. Dia mengira wilayah timur adalah tempat tandus di mana bahkan Kaisar Beladiri pun tidak muncul. Namun, dalam kehidupan ini, dia telah menemukan begitu banyak benda kuno di sana. Kemudian, Xiao Tianyi berkata kepada Si Feng, Guru, saya ingin kedamaian dan ketenangan. Saya ingin mempelajari harta karun Anda dengan cermat. Hal-hal ini pasti akan memperluas pengetahuan saya tentang pemurnian. Ikuti aku kembali ke api penyucian Yu Ming dan pelajari dengan baik. Kata Si Feng. Kemudian, dia melihat kegelapan tak berujung di mana Mo Xiao Yao menghilang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Xiao Yao, aku akan memberimu setengah waktu dupa untuk kembali ke sini. Gelombang suara bergulung dan menyapu menuju kegelapan. Ah, murid patuh. Suara Mo Xiao Yao terdengar dari arah itu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tapi kakak laki-laki kedua masih tetap riang seperti sebelumnya. Mendengar seruan Mo Xiao Yao, Xiao Tian terkekeh. Si Feng juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia memandang Ning Cheng, yang berjaga di samping Ling Ye Feng, dan berkata, Ning Cheng, ketika tuanmu bangun, kamu dan tuanmu akan mengikutiku kembali ke api penyucian Yu Ming. Iya, guru besar. Ning Cheng merespons dengan suara yang dalam. Dalam keadaan normal, terutama setelah mengetahui bahwa Si Feng adalah reinkarnasi tuannya, pemuda abnormal ini tampaknya tidak abnormal sama sekali. Faktanya, dia terlihat normal-normal saja. Mengetahui bahwa pemuda ini adalah murid kakak tertua, Xiao Tian melirik Ning Cheng. Namun, pada saat ini, kerumunan orang melihat bahwa Ling Ye Feng, yang telah berlutut di kehampaan yang gelap tanpa bergerak sama sekali, akhirnya bergerak. Dengan sabit dewa kematian di tangannya, dia perlahan berdiri dari posisi berlututnya. Dia sudah bangun. Si Feng berkata dengan tenang kepada Ling Ye Feng. Menguasai, Ling Ye Feng buru-buru menoleh dan berteriak saat mendengar suara si Feng. Lalu, dia melihat Xiao Tianyi. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dia langsung mengenalinya dan berseru. Adik kelima juga ada di sini. Kakak tertua, bagaimana kabarmu? Xiao Tianyi tersenyum pada Ling Ye Feng dan mengangguk. Lalu, dia melanjutkan. Aku telah menerima kabar bahwa guru telah terlahir kembali dan sekarang berada di wilayah tengah, bertarung melawan fraksi cahaya bersamamu. Namun, aku terlambat satu langkah. Saat aku tiba, pertarungan telah berakhir. Selamat kepada para guru. Fraksi gelap untuk menyatukan wilayah tengah. Ini sudah berakhir, setelah mendengar kata-kata Xiao Tianyi, Ling Ye Feng melihat ke arah fraksi terang di depannya dan pasukan fraksi gelap. Memikirkan kembali adegan sebelumnya, dia mengerti. Kaisar cahaya, Jing Tianyu, yang memiliki kekuatan ilahi, dibunuh oleh klon leluhurnya. Tentu saja, fraksi cahaya akan dihancurkan. Namun, dia tidak menyangka begitu banyak waktu telah berlalu setelah dia bangun. Pertarungan telah berakhir. Kemudian, Ling Ye Feng merasakan aura tuannya dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia buru-buru memberi selamat kepada Si Feng, selamat kepada guru karena telah kembali ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9. Memasuki alam Kaisar Beladiri Bintang 9 dalam pertempuran provinsi tengah berada dalam ekspektasi guru. Adapun Anda, saya melihat Anda menerima pesan dari klon leluhur Anda. Apa pesan nenek moyangmu? Si Feng bertanya pada Ling Ye Feng. Saya melihat sebuah dunia, jawab Ling Ye Feng. Klon leluhurku mengirimkan sebuah adegan kepadaku. Dalam adegan itu, saya melihat dunia yang aneh. Saya juga melihat makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya bertarung. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita. Jika saya tidak salah, semua makhluk itu seharusnya berada di alam ilahi. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa kekuatan alam ilahi mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan Jing Tianyu. Makhluk alam ilahi yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Mendengar kata-kata Ling Ye Feng, si Feng bergumam pelan. Lalu, dia berkata, Mungkinkah pesan yang disampaikan leluhurmu kepadamu berasal dari era kuno? Mungkin, mungkin, selain benua Tianheng kita, ada dunia kuat yang tidak kita ketahui. Dunia itu memiliki makhluk-makhluk kuat yang tidak dapat kita bandingkan. Ling Ye Feng menebak, Apakah memang ada dunia seperti itu? Ia memiliki makhluk alam ilahi yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Setelah mendengar kata-kata Ling Ye Feng, Gui Jie, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, ragu. Kemudian, Gui Jie berkata, Jika memang ada dunia seperti itu, bukankah beberapa makhluk alam ilahi mampu menghancurkan dunia tempat kita berada sekarang? Sebenarnya, aku pernah mendengar rumor itu. Ling Ye Feng berkata, Kaisar Cahaya, Jing Tianyu, dikabarkan mampu berkomunikasi dengan dewa kuno legendaris dari fraksi Cahaya, Dewa Cahaya. Adapun Dewa Cahaya, dikabarkan bahwa dia ada di tempat bernama alam ilahi. Apalagi benua Tianheng kita memiliki legenda yang berasal dari zaman kuno. Makhluk yang mencapai alam ilahi dapat memperoleh kehidupan abadi. Karena mereka telah memperoleh kehidupan kekal, lalu kemana perginya makhluk-makhluk alam ilahi kuno itu. Tidak mungkin mereka, yang begitu kuat, semuanya jatuh. Oleh karena itu, tebakan saya adalah makhluk kuat dari era kuno itu kemungkinan besar telah pergi ke dunia yang tidak kita ketahui. Seperti Dewa Cahaya, Nenek Moyang Fraksi Kegelapan kita, Dewa Kematian, Dewa Kegelapan, dan Dewa Penghancur mungkin semuanya telah pergi ke dunia itu. Dan dunia itu mungkin adalah dunia yang ditransmisikan oleh klon Nenek Moyang saya 874. Si Feng menggunakan energi spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Saint Flame dan bertanya, Kamu adalah makhluk hidup dari era kuno. Pernahkah kamu mendengar rumor ini? Mendengar si Feng berbicara dengannya, Api Suci menjawab dengan nada kesal, Aku adalah makhluk alam ilahi. Tentu saja, aku tidak akan mati karena berlalunya waktu seperti kalian makhluk lemah. Ketika saya lahir, keadaannya tidak seperti sekarang. Bahkan makhluk alam ilahi pun tidak dapat dilihat. Aku ditekan oleh bajingan Yue Tianyu dengan formasi penghukuman Surga Iblis S dan puncak beku surgawi begitu lama. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada orang-orang di dunia ini setelah itu? Itu benar. Si Feng bertanya pada orang yang salah ketika dia bertanya pada Saint Flame. Ia telah ditekan dan diisolasi dari dunia luar. Bagaimana ia bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar? Si Feng tidak terus memikirkan masalah ini. Adapun para ahli dari era kuno, kemana mereka pergi. Itu bukanlah sesuatu yang harus dia ketahui sekarang. Sekalipun dia melakukannya, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika apa yang dikatakan Ling Ye Feng benar, dan para ahli itu pergi ke dunia yang tidak dikenal, apa yang bisa dia lakukan? Dunia itu terlalu jauh dari mereka. Bukan jaraknya, tapi kekuatannya. Jika dia memasuki dunia dengan ahli alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dia akan menjadi seperti semut. Dia bisa mati kapan saja. Hanya ketika dia menjadi cukup kuat untuk memasuki alam ilahi barulah dia berhak menjelajahi dunia itu. Setelah itu, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan gelap di depannya. Sosok putih telah muncul dari kehampaan yang gelap dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Orang yang datang adalah Mo Xiao Yao, yang telah diberi waktu setengah dupa oleh Si Feng untuk diselesaikan. Mo Xiao Yao, yang baru saja kembali, sangat bersemangat dan memiliki ekspresi riang di wajahnya. Wu Qian Suan, yang memegang tanah takdir di tangannya, rambut dan pakaiannya berantakan. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Tampaknya meskipun dia pernah menjadi penguasa dan kaisar bela diri yang tiada taranya, dia tetaplah seorang wanita. Bagaimana dia bisa bertahan dirusak oleh Mo Xiao Yao? Hahaha, guru, kakak tertua, kakak muda kelima. Mo Xiao Yao kembali dan memandang gurunya, Ling Ye Feng, dan Xiao Tian, tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Si Feng hanya melirik ke arah Wu Qian Suan yang berada di tangan Mo Xiao Yao. Sambil berpikir, cahaya merah darah bersinar dari tubuh Wu Qian Suan dan menghilang. Dia tersedot ke dalam tablet batu berwarna merah darah di tangan Xiao Tian Yi oleh Si Feng. Melihat semua orang telah tiba, Si Feng berbalik dan berteriak pada 940 ribu tentara hantu di wilayah cahaya. Masalah di sini sudah selesai. Rajurit hantu, santai saja dan ikuti saya kembali ke api penyucian Yu Ming. Iya, suara mereka terdengar serempak. Setelah itu, 940 ribu tentara hantu menenangkan pikiran mereka. Lampu besar berwarna merah darah menyala dan menyelimuti wilayah cahaya dalam sekejap. Saat lampu merah darah jatuh, 940 ribu tentara hantu tersedot ke dalam tablet batu berwarna merah darah. Saat ini, di wilayah cahaya, 5 sosok dengan aura kuat terbang menuju arah ini. Dalam pertempuran tadi, selain 2 raksasa kam kegelapan, Anci dan Mitian, ada juga 3 tentara hantu di bawah Si Feng. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Agung. Saya mendengar bahwa Anda baru saja pergi, jadi saya datang untuk mengirim Anda pergi. Anci mendarat di depan Si Feng dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang lugas dan tidak mengucapkan kata-kata sopan. Kaisar Agung, Saudara Xiao Yao, 7 Jenderal, Semoga perjalananmu aman. Wilayah tengah akan selalu menyambutmu, Kaisar Agung kehancuran, Mitian, berkata kepada Si Feng dan yang lainnya. Kalian juga berhati-hati, jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk memberitahu saya. Si Feng berkata pada mereka berdua. Pada saat ini, Ling Ye Feng juga berkata kepada kedua bersaudara itu, Aku akan kembali ke api penyucian Yu Ming bersama tuanku dulu. Aku akan menyerahkan wilayah tengah kepada kalian berdua. Jangan khawatir, kembalilah lebih awal, seorang Chi menganggup dan berkata, Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Setelah sekelompok ahli tak tertandingi mengucapkan selamat tinggal, Si Feng bergerak dan terbang menuju wilayah cahaya di depannya. Segera setelah itu, banyak sosok juga menerobos langit dan mengikuti di belakang Si Feng. Si Feng pernah ke api penyucian Yu Ming dari wilayah tengah di kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia telah membobol aulah cahaya ilahi Kaisar Cahaya Agung sendirian dan tidak ada yang bisa menyewanya. Tapi sekarang, tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Tiga raksasa cahaya telah mati, dan dua lainnya ditangkap olehnya. Dia akan membawa mereka kembali ke api penyucian Yu Ming dan membunuh mereka. Di benua Tianheng, berita kelahiran kembali Kaisar Jeyu dan kelahiran kembali Yu Ming diketahui semua orang. Berita besar lainnya tentang Kaisar Jeyu menyapu seluruh benua Tianheng seperti embusan angin. Pernahkah kamu mendengar, kelahiran kembali Kaisar Jeyu memimpin delapan jenderal hantu agung dan tujuh muridnya menghancurkan kam cahaya di wilayah tengah? Mulai sekarang, hanya akan ada kegelapan di wilayah tengah, tidak ada cahaya. Itu benar, aku juga pernah mendengarnya. Kam cahaya selalu berperang dengan kam kegelapan. Perang menjadi semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Kaisar kematian kam kegelapan, Ling Yefeng, adalah murid tertua Kaisar Jeyu. Kelahiran kembali Kaisar secara alami akan membantu Kaisar kematian menghancurkan kam cahaya. Aku tidak mengharapkan ini. Kaisar Jeyu telah meninggal selama 16 tahun, namun dia terlahir kembali di dunia ini. Kaisar Jeyu memang Kaisar Jeyu, orang terkuat di benua Tianheng. Dia maha kuasa. Sekarang Kaisar Jeyu telah kembali, tidak perlu ada siapapun yang memperjuangkan gelar orang paling berkuasa di dunia. Tidak ada gunanya memperjuangkannya. Tidak ada seorang pun yang menandingi Kaisar Jeyu. Itu benar, Kaisar Jeyu, Anda Ming, orang paling berkuasa di dunia. Tidak ada yang berani memperjuangkannya. Kaisar Jeyu, kamu Ming, di sebuah kedai minuman di kota Kumu, seorang pria berpakaian hitam dengan topi bambu di kepalanya berbicara dengan dingin. Wajahnya ditutupi kain kasa putih dan wajahnya tidak terlihat jelas. Suaranya tua, serak, dan suram. Kemudian, dia berbicara lagi, suaranya penuh kebencian, garis keturunan Jeyu. Keturunan Jeyu, itu dia, keturunannya lah yang menghancurkan mayat Suan Sekte saya dan membunuh keturunan saya. Ternyata orang ini adalah pendiri Kors Sek, orang kuat dari 3000 tahun yang lalu, si Suan, yang telah tidur di bawah Kors Sek selama bertahun-tahun. Selama periode waktu ini, si Suan telah mengetahui bahwa seluruh mayat Suan Sekte miliknya telah dimusnahkan oleh seseorang dari garis keturunan sembilan dunia bawah. Hatinya dipenuhi dengan rasa dendam, dan dia telah berlarian kemana-mana, ingin memusnahkan garis keturunan sembilan dunia bawah. Namun hingga saat ini, dia belum berhasil. Dia bahkan belum membunuh satu orang pun yang berhubungan dengan Jeyu. Dia telah mendengar bahwa ada keluarga Luo di Gunung Abadi di wilayah utara. Kepala keluarga Luo disebut Luo King Chuan, murid Kaisar Jeyu. Patriark Si Suan bergegas ke Gunung Abadi untuk menghancurkan keluarga Luo. 875 Belakangan, leluhur Si Suan mengetahui bahwa Kaisar Jeyu memiliki seorang murid di wilayah utara bernama Leng Aoyue, yang merupakan penguasa kota dari kota surga yang sunyi. Karena itu, leluhur Si Suan bergegas ke kota surga yang sunyi untuk membunuh semua orang yang berhubungan dengan Leng Aoyue dan Leng Aoyue. Namun, ketika dia tiba di Desolate Heaven City, dia mendengar bahwa Leng Aoyue telah hilang selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada satu orang pun di rumahnya. Awalnya, leluhur Si Suan yang marah dan haus darah ingin membunuh semua orang di kota surga yang sunyi untuk melampiaskan amarahnya. Namun, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya tiba-tiba muncul di kota surga yang sunyi dan mengatakan sesuatu seperti, aku tahu makhluk jahat ini akan melakukan pembunuhan di sini. Dengan demikian, leluhur Si Suan yang marah telah bertarung dengan lelaki tua dan lelaki parubaya itu. Namun, siapa sangka teknik kultivasi orang tua itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Adapun pria parubaya, dia juga seorang kaisar bela diri bintang sembilan. Leluhur Si Suan tidak hanya menderita beberapa luka, tetapi jika dia melarikan diri beberapa saat kemudian, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sana. Setelah leluhur Si Suan pulih dari luka-lukanya, dia menjadi semakin marah. Dia juga mengetahui bahwa kaisar Jeyu memiliki seorang murid di wilayah barat bernama Yun Yimeng, yang merupakan kepala keluarga-keluarga Yun di Vila 10.000 Pedang. Di Benua Tengah, ada seorang murid bernama Ling Ye Feng, yang dikenal sebagai kaisar kematian. Dia adalah salah satu dari tiga tokoh besar di kam gelap Benua Tengah. Budidayanya juga merupakan kaisar bela diri bintang sembilan. Leluhur Si Suan pernah mendengar tentang perkemahan cahaya dan perkemahan kegelapan di Benua Tengah. Dia tahu bahwa kam kegelapan tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, dia bergegas ke wilayah barat untuk membunuh Yun Yimeng terlebih dahulu. Namun, ketika dia tiba di Vila 10.000 Pedang, Vila 10.000 Pedang telah hilang. Apa yang dilihatnya adalah kuburan yang padat. Hal ini membuat keinginannya untuk membalas dendam semakin berkobar. Namun, ada perasaan tidak berdaya. Dia meraung seperti binatang buas. Mengapa begitu sulit membunuh Jeyu yang menyebalkan? Ketika leluhur Si Suan mendengar orang berbicara tentang kaisar Jeyu yang terlahir kembali di kedai minuman yang rusak, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia meludah dengan keras, garis keturunan Jeyu. Kaisar Jeyu, Kamu Ming. Api penyucian Yu Ming, hari masih gelap, angin dingin bertiup, dan hantu menari dengan kacau. Ketika Si Feng kembali dengan tujuh jenderal hantu, tiga murid, dan satu cucu, tujuh jenderal hantu dan jenderal hantu lainnya yang menjaga api penyucian Yu Ming, Rao Gui, kembali ke wilayah masing-masing. Setelah itu, 940 ribu tentara hantu elit juga dibebaskan oleh Si Feng dari Bluestone Estelle. Kemudian, Si Feng memimpin tiga muridnya dan satu murid besarnya menuju kehampaan di depan mereka. Sepanjang jalan, semua rohin yang menghalangi jalan mereka berteriak keras dan mundur satu demi satu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna putih duduk bersila di kehampaan dan melayang di udara. Hantu-hantu di sekitarnya menari-nari dengan kacau di sekelilingnya, tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya atau tidak mau peduli. Hantu-hantu itu juga sepertinya mewaspadai dirinya dan tidak berani mendekatinya dalam jarak satu meter. Kaka keempat, Si Ao Tian berteriak saat melihat Luo Qingcuan di depan. Kemudian, dia berseru, kaka keempat, dia benar-benar menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Ketika saya melihatnya beberapa tahun yang lalu, budidayanya hanya di alam kaisar bela diri bintang dua. Itu tergantung siapa yang dia temui tahun ini. Mo Xiao Yao, yang berada di samping Si Ao Tian Yi, berkata, di antara kita semua, dia paling awal bertemu guru. Saya mendengar bahwa dalam setengah tahun terakhir, dia telah bertarung bersama guru dan membunuh musuh-musuh yang kuat. Itu akan sulit agar dia tidak menerobos. Jadi begitu, Si Ao Tian melihat sosok yang terbang di depannya setelah mendengar kata-kata Mo Xiao Yao. Luo Qingcuan, yang sedang berkultivasi, sepertinya merasakan kembalinya Si Feng dan yang lainnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Ketika dia melihat Si Feng, dia berteriak, Tuan, kamu kembali. Oh, kakak muda kelima. Luo Qingcuan berseru pelan saat melihat Si Feng dan Si Ao Tian. Si Feng dan yang lainnya berhenti di depan Luo Qingcuan. Melihat Luo Qingcuan, Si Feng berkata, tidak buruk. Kultivasi Anda telah sepenuhnya stabil selama beberapa hari terakhir. Kali ini, guru telah kembali dengan membawa hadiah besar untuk Anda. Oh, hadiah besar. Luo Qingcuan terkejut dan tampak penuh harap. Dia tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan guru untuknya. Karena guru berkata itu adalah hadiah besar, itu pasti luar biasa. Tian Yi, keluarkan prasasti batu darah guru, Si Feng menoleh dan berkata pada Si Ao Tian Yi. Prasasti batu darah, pedang darah, dan pelindung darah. Si Feng telah berjanji pada Si Ao Tian Yi untuk mempelajari harta karun kuno ini dengan cermat setelah mereka kembali ke api penyucian Yu Ming. Oleh karena itu, dia mempercayakannya kepada Si Ao Tian Yi untuk saat ini. Ya Tuan, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Ao Tian Yi membalik tangan kanannya dan prasasti batu darah seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Kemudian, dengan pemikiran dari Si Feng, dua lampu berwarna darah menyala dan dua sosok babak belur muncul di depan Si Feng dan yang lainnya. Kaisar kehidupan, Mo Fan Chen. Kaisar kehidupan, Wu Qian Suan. Dan itu adalah Wu Qian Suan dengan rambut acak-acakan dan pakaian acak-acakan. Luo Qingcuan berseru ketika dia melihat kedua orang itu muncul. Terutama Wu Qian Suan, jelas sekali bahwa dia mengalami pengalaman yang menyedihkan. Setelah melihat Wu Qian Suan, Luo Qingcuan memandang Si Feng. Mungkinkah itu Si Feng, dia? Ketika Si Feng melihat Luo Qingcuan menatapnya seperti itu, dia sepertinya telah memahami pikiran Luo Qingcuan. Dia berkata, kamu tidak perlu memandang guru seperti itu. Wu Qian Suan bukanlah perbuatan guru. Jika itu bukan kata-kata guru. Mendengar kata-kata Si Feng, Luo Qingcuan secara alami mengalihkan pandangannya ke kakak laki-laki keduanya, Mo Xiaoyao. Menyadari tatapan Luo Qingcuan, Mo Xiaoyao segera menegakkan tubuhnya. Ekspresinya berubah dan memperlihatkan penampilan seorang pria sejati. Seolah-olah dia memberitahu orang lain bahwa pria terhormat seperti dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Cek, Anda benar-benar bisa berpura-pura. Melihat penampilan Mo Xiaoyao yang pria terhormat, Luo Qingcuan berkata dengan nada menghina. Baiklah, Mo Xiaoyao, berhentilah berpura-pura. Karena Anda sudah melakukannya, biarlah. Siapa di antara kalian saudara yang tidak mengetahui karaktermu? Kata Si Feng saat ini. Kemudian, Si Feng menunjuk ke arah Mo Fan Chen dan Wu Qian Suan dan terus berkata kepada Luo Qingcuan, hadiah besar yang telah aku persiapkan untukmu adalah dua orang ini. Saya telah menangkap dan membunuh mereka sehingga Anda dapat melahap energi kematian mereka dan memasuki alam kaisar bela diri bintang 9. Apa? Biarkan aku melahap kekuatan maut mereka. Itu terlalu bagus. Energi kematian dua kaisar bela diri bintang 9 sudah cukup untuk mengisi dantianku. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Luo Qingcuan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. 876. Dalam kekosongan antara Si Feng dan Luo Qingcuan, Mo Fan Chen dan Wu Qian Suan, yang tampaknya berada dalam keadaan menyesal, tetap diam. Mereka sepertinya menyadari bahwa hidup mereka akan segera berakhir, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saat ini, Si Feng tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Seketika, kepala Mo Fan Chen dan Wu Qian Suan terbang ke langit, meninggalkan mayat tanpa kepala yang terus menyemburkan darah segar. Luo Qingcuan tidak berani lalai. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan Jiu Yu Underworld Art. Seketika, energi kematian yang kuat diserap ke dalam tubuh Luo Qingcuan dan ke dalam dantiannya. Pada saat yang sama, tangan Si Feng berubah menjadi cakar dan meraih dua mayat tanpa kepala yang muncrat darah. Dua aliran darah segar segera mengalir ke telapak tangan Si Feng. Kedua mayat itu mulai menyusut dengan cepat. Kedua kepala yang terbang ke langit juga menyemburkan darah. Wajah cantik Wu Qian Suan juga dengan cepat layu dan menua. Setelah ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju dua kepala dari segala arah seperti gelombang pasang. Mulut mengerikan itu terbuka lebar seolah hendak menggigit kedua kepala. Sayang sekali, sayang sekali, Mo Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat kepala cantik aslinya berubah menjadi mayat yang layu. Kemudian, dia melihat tubuh menggoda itu berubah menjadi mayat kering. Ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Penampilannya yang tampan seolah-olah sedang menghela nafas atas hancurnya sebuah karya seni yang sempurna. Katanya, malam bersama sebagai suami dan istri berarti pengabdian tanpa akhir selama sisa hidupmu. Kakak kedua, ceritakan padaku bagaimana perasaanmu sekarang, kata Xiao Tianyi sambil menatap Mo Xiao Yao sambil tersenyum menggoda. Enyahlah, Mo Xiao Yao mengomel saat mendengar ejekan Xiao Tianyi. Haha, Xiao Tianyi terkekeh tapi tidak mengatakan apapun. Saat ini, suara rendah si Feng datang dari depan. Ye Feng, ambil jiwa kedua orang ini. Begitu si Feng selesai berbicara, Ling Ye Feng menjawab, iya. Setelah itu, sosok Ling Ye Feng terbang dan terbang menuju dua kepala yang ditutupi oleh jiwa yin yang padat. Enyahlah, Ling Ye Feng berteriak dingin pada pantom yang padat itu. Seketika, para pantom tersebar ke segala arah, hanya menyisakan dua tengkorak keriput hitam pekat penuh bekas gigi yang melayang di udara. Dua kaisar bela diri absolut, seorang pria tampan dan seorang wanita cantik, berakhir seperti ini setelah mereka meninggal. Ling Ye Feng mengubah tangannya menjadi cakar dan menghisap kedua kepala yang menyedihkan itu. Segera, dua jiwa tembus pandang disedot oleh Ling Ye Feng dari kedua kepala. Pada saat ini, pikiran si Feng bergerak lagi, dan nyala api berwarna merah darah keluar dari tablet darah di tangan si Ao Tian Yi. Dari dalam nyala api berwarna merah darah terdengar jeritan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Suara ini milik kaisar bela diri bintang sembilan yang mutlak, kaisar dewa petir, Ao Lai Xing. Ao Lai Xing telah dikalahkan oleh Ning Cheng di Heavenly Monster Mountain. Dia telah ditangkap oleh Ning Cheng dan mati di tangan si Feng. Si Feng telah menggunakan api berwarna darah yang sangat dingin untuk membakar jiwanya. Hal ini berlanjut hingga si Feng kembali ke api penyucian Yu Ming dan membuatnya mengalami nasib yang lebih tragis lagi yaitu digigit oleh 10 ribu hantu. Api berwarna merah darah yang disertai dengan jeritan sediao Lai Xing hanya berhenti ketika mencapai Ling Ye Feng di udara. Pikiran si Feng bergerak lagi dan nyala api berwarna merah darah menghilang memperlihatkan jiwa yang sangat lemah. Seolah embusan angin mampu memadamkannya. Namun, si Feng tentu saja tidak akan membiarkannya binasa. Sebaliknya, dia akan membiarkannya digigit oleh 10 ribu hantu selamanya. Si Feng dengan dingin berteriak pada Ling Ye Feng di udara. Ye Feng, lemparkan jiwa ketiga makhluk jahat ini ke sungai darah dan biarkan mereka digigit oleh 10 ribu hantu. Ia, menguasai, Ling Ye Feng menjawab. Tangan kanannya menyapu dan meraih tiga helai jiwa dengan satu tangan. Kemudian, sosoknya dengan cepat bergerak dan terbang ke arah Suehe. Tiga kaisar beladiri yang telah jatuh dan berubah menjadi jiwa yang kesepian mendapat siksaan baru yang lebih buruk dari kematian menunggu mereka. Darah kedua kaisar beladiri bintang sembilan telah dimakan habis oleh si Feng. Dua kepala hitam pekat dan dua mayat layu tanpa kepala jatuh ke tanah. Tidak ada lagi yang peduli pada mereka. Namun, sudah ada jiwa yin yang melonjak di bawah. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya sambil mengeluarkan tangisan sedih, menunggu mereka turun. Si Feng dan yang lainnya tidak mempedulikan hal itu lagi. Pada saat ini, pandangan mereka terfokus pada Luo King Chuan. Pada saat ini, Luo King Chuan telah sepenuhnya mencerna energi kematian dari dua kaisar beladiri bintang sembilan. Energi neter Jeoyu didantiannya sudah penuh. Yang tersisa hanyalah pemahaman tentang Marsial Dao. Perhatikan baik-baik, si Feng berteriak pada Luo King Chuan. Lalu, tangan kanan si Feng sekali lagi mengembun menjadi jari pedang. Jari pedang itu mulai bergerak di depannya. Seketika, sebuah kata putih besar ditulis oleh si Feng di udara. Itu adalah kata, sembilan, kaisar Jeoyu. Kemudian, sosok si Feng berpindah ke samping. Segera, kata putih besar lainnya ditulis oleh si Feng. Itu adalah kata, Sing, dari star Marsial Dao. Dia pindah lagi dan menulis lagi. Lalu, itu adalah kata, Wu, dari Marsial Dao. Kata terakhir adalah kata, Kaisar, dari Kaisar. Sembilan, bintang, Wu, Kaisar. Si Feng menarik kembali jari pedangnya dan menoleh ke arah Luo King Chuan setelah dia menuliskan empat kata yang tampak kuat dan kuat. Kaisar bela diri bintang sembilan. Luo King Chuan bergumam pelan sambil melihat empat kata besar yang ditulis oleh tuannya. Empat kata sederhana itu sepertinya hanya empat kata sederhana. Apa yang kamu lihat dari kata-kata ini? Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berbicara dan bertanya pada Luo King Chuan. Saya melihat kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Saya melihat alam yang dulunya tidak dapat saya jangkau. Bahkan, suara Luo King Chuan tiba-tiba berhenti. Bahkan apa? Si Feng bertanya dengan dingin. Bahkan aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mencapai alam ini seumur hidupku. Luo King Chuan menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan sekarang? Si Feng bertanya lagi. Sekarang, sekarang, saya sekarang adalah Kaisar bela diri bintang delapan. Energi nether Jeyu di tubuhku penuh. Saya semakin dekat dan dekat dengannya. Saya hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapainya. Tidak lama lagi aku akan menjadi Kaisar bela diri bintang sembilan. Saat Luo King Chuan berbicara, wajahnya tiba-tiba penuh percaya diri dan bangga. Melihat ekspresi wajah Luo King Chuan, Si Feng menganggup puas. Hal terpenting dalam Marsial Dao adalah mengakui keyakinan kuat seseorang. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan yang kuat, bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam Dao bela diri? 877 Si Feng dapat melihat bahwa keyakinan bela diri Luo King Chuan yang kuat telah hilang. Kemudian, dia membentuk cetakan telapak tangan dengan tangan kanannya dan mendorongnya ke arah kata-kata Kaisar bela diri bintang sembilan. Tiba-tiba, aura aneh dan cahaya putih terang meluap dari empat kata putih itu. Wajah Luo King Chuan berubah ketika dia merasakan aura aneh itu. Si Feng telah menggunakan teknik rahasia untuk membuat Luo King Chuan merasakan kekuatan alam Kaisar bela diri bintang sembilan melalui empat kata putih. Luo King Chuan diselimuti oleh aura alam Kaisar bela diri bintang sembilan dan tiba-tiba merasakan tekanan kuat menekannya. Si Feng berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan Kaisar bela diri bintang sembilan, kekuatan yang harus kamu masuki. Suaranya seperti suara iblis yang bergema di benak Luo King Chuan. Kaisar bela diri bintang sembilan. Kekuatan Kaisar bela diri bintang sembilan. Luo King Chuan, yang berada di bawah tekanan kuat, gemetar saat dia bergumam. Kemudian, Luo King Chuan meraung marah, saya tidak peduli kekuatan macam apa itu. Hancurkan, membubarkan. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari tubuh Luo King Chuan. Di bawah aura kuat Luo King Chuan, tekanan yang dipancarkan Si Feng dengan bantuan empat kata putih segera hilang. Pada saat ini, Si Feng merasakan bahwa Luo King Chuan telah mengambil setengah langkah ke alam Kaisar bela diri bintang sembilan di bawah bimbingannya. Hanya setengah langkah tersisa sebelum dia benar-benar bisa melangkah ke alam Kaisar bela diri bintang sembilan. Namun, meski hanya setengah langkah, dalam sejarah benua Tian Heng, tak terhitung banyaknya jenius tak tertandingi, jenius tak tertandingi, jenius tiada taraf, tuan tak tertandingi, semua karena setengah langkah ini, mereka tidak mampu menjalaninya seumur hidup. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi dan berkata kepada Luo King Chuan, alam Kaisar bela diri bintang sembilan berbeda dari alam lain. Guru hanya dapat membantu Anda sampai pada titik ini. Sisanya tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Saya yakin Anda pasti akan berhasil. Saat Si Feng berbicara, dia mengusap tangannya ke depan dan empat kata putih, alam Kaisar bela diri bintang sembilan segera terhapus olehnya. Ya, Guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Luo King Chuan menjawab dengan suara yang dalam, wajahnya penuh tekat. Kemudian, Luo King Chuan menutup matanya dan duduk bersilah di kehampaan lagi. Ia mulai memahami seni bela diri untuk mencapai terobosan akhir. Berhasil atau tidaknya dia menembus setengah langkah terakhir akan bergantung pada dirinya sendiri. Melihat Luo King Chuan telah memasuki kondisi pencerahan, Si Feng berbalik dan berkata kepada Mo Xiao Yao, Xiao Tianyi, dan Ning Cheng, baiklah, kami akan memberi King Chuan waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, kalian semua akan berada di api penyucian Yu Mingku. Setengah bulan kemudian, Anda semua akan mengikuti guru ke keluarga penyendiri di wilayah utara, keluarga Ling. Adik perempuannya, Si Ling, masih berada di keluarga Ling. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan dan kekuatan untuk melakukan perjalanan ke keluarga Ling. Iya Tuan. Iya, guru besar. Mo Xiao Yao, Xiao Tianyi, dan Ning Cheng menjawab serempak. Dia tidak tahu bagaimana keadaan saudara perempuan satu-satunya di keluarga Ling. Dia berharap keluarga Ling tidak melakukan hal bodoh. Di puncak gunung yang curam di wilayah utara, sosok hijau samar-samar terlihat di tengah awan. Welky yang kaya dan agung di area ini seperti gelombang pasang, terus-menerus melonjak menuju sosok hijau dan terus-menerus diserap oleh tubuh kecilnya. Si Feng. Ketika dia meninggalkan Si Feng setahun yang lalu, dia hanyalah seorang murid bela diri bintang satu. Sekarang, aura yang dia pancarkan adalah aura seorang Marsial Sage. Marsial Sage berusia delapan tahun belum pernah terdengar di daratan Tianheng. Selain itu, dia baru berkultivasi selama kurang lebih satu tahun. Seseorang harus mengakui bahwa tubuh spiritual bawaan tidak normal. Tepat pada saat itu, tubuh Si Ling tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Ini berarti Si Ling telah menerobos lagi. Pada usia delapan tahun, dia telah berubah dari petapa bela diri bintang satu menjadi petapa bela diri bintang dua. Jauh dari puncak gunung ini, ada tiga sosok perkasa berdiri dengan gagah di kehampaan yang juga diselimuti awan. Ketiga orang ini semuanya berusia parubaya dan terlihat sangat mirip. Mereka pasti memiliki hubungan darah yang sulit diputuskan. Alam bela diri mereka berada di puncak darat Antian Heng. Ketiganya adalah Kaisar bela diri. Aku tidak menyangka gadis kecil ini akan menerobos lagi. Pria yang berdiri dengan bangga di sebelah kiri berkata dengan senyuman di wajahnya yang perkasa. Orang ini adalah tetua kedua dari keluarga Ling, Ling Xuan. Dia adalah adik dari Ling Hun, kepala keluarga Ling. Dia adalah anak ketiga dalam keluarga. Tubuh spiritual bawaan memang luar biasa. Dalam sejarah panjang keluarga Ling kami, dia adalah tubuh spiritual bawaan kedua selain nenek moyang kami. Bukan suatu kebetulan kalau nenek moyang kita mendominasi darat Antian Heng saat itu. Melihat si Ling, yang telah menerobos lagi, tetua pertama dari keluarga Ling, Ling Wei, menghela nafas. Hah! Setelah mendengar kata-kata Ling Wei, penatua kedua Ling Xuan mendengus dan menyeringai. Dia berkata, ketika makhluk jahat ini lahir, dunia berubah. Kami tahu dia luar biasa. Ayahnya yang terkutuk, pengkhianat Ling Xuan, sebenarnya diam-diam memerintahkan seorang pelayan tua untuk membawanya keluar dari keluarga Ling kami. Untungnya, kami memiliki cermin afinitas darah. Setelah mencarinya selama tujuh tahun, kami akhirnya menemukannya di sudut wilayah timur. Jika tidak, jika kita membiarkan makhluk jahat ini terus tumbuh di luar dan kehilangan kendali, itu akan sangat buruk. Ya, setelah mendengar kata-kata Ling Xuan, penatua pertama Ling Wei menganggup dalam diam dan berkata, Yang paling penting adalah Leontine Giok yang diturunkan oleh Nenek Moyang kita Ling Wu. Dikabarkan bahwa itu berisi rahasia menjadi dewa, teknik bela diri Nenek Moyang kita yang tiada taraf dan teknik bela diri yang tiada taraf, serta rahasia keilahian keluarga Ling kita. Senjata. Namun, kami tidak dapat menggunakannya. Kami hanya bisa menunggu makhluk jahat ini memasuki alam kaisar bela diri bintang 9 di masa depan untuk mengaktifkannya. Tubuh spiritual bawaan telah muncul kembali di keluarga Ling kami dan makhluk jahat ini sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Ini bisa dikatakan sebagai peluang besar bagi kami. Setelah mendengar perkataan penatua kedua Ling Wei, penatua kedua Ling Suan tersenyum dan berkata, Memelihara makhluk jahat ini di keluarga Ling kita memang jauh lebih hemat biaya daripada memelihara babi atau anjing. Hahaha, hahaha, penatua pertama Ling Wei juga tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Ling Suan. Sekarang setelah mereka menemukan tubuh spiritual bawaan ini di wilayah timur dan menaruh jejak di tubuhnya, mereka sepenuhnya mengendalikannya. Dengan berpikir, mereka bisa membuatnya memohon kematian. Di tebing terjal, si Ling kecil tidak mengetahui semua ini. Dia hanya tahu bahwa keluarga Ling yang tidak dia sukai adalah tempat dia dilahirkan. Orang tua kandungnya juga berasal dari keluarga Ling. Namun, orang tua kandungnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mengenai bagaimana mereka meninggal, tidak ada yang memberi tahunya. 878 Baiklah, berdiri di antara Ling Wei dan Ling Suan di tengah awan yang bergulung, Ling Hun, kepala keluarga Ling, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Kamu harus memerintahkan orang untuk menjaga makhluk jahat ini. Tidak ada yang salah. Ya, kakak. Jangan khawatir, kakak. Mendengar perkataan Ling Hun, Ling Wei dan Ling Suan langsung respon. Lalu, Ling Hun menganggup dan melayang ke tanah. Kamu Ming neraka. Tuan, apakah Anda benar-benar pergi ke keluarga Ling? Setelah Ling Ye Feng kembali, si Feng memberitahunya tentang pergi ke keluarga Ling. Saya bereinkarnasi, dan sebelum ingatan saya pulih, saya memiliki seorang adik perempuan yang tinggal bersama saya. Kami memiliki hubungan yang mendalam dan sedekat saudara kandung. Belakangan, saya mengetahui bahwa dia adalah keturunan Kaisar Agung Ling Wu, anak yatim piatu dari keluarga Ling. Jadi, aku akan pergi ke keluarga Ling untuk menemui adik perempuan ini, kata si Feng. Mendengar kata-kata si Feng, alis Ling Ye Feng berkerut, dan dia berbicara lagi, anak yatim piatu dari keluarga Ling. Tuan, apakah adik perempuan Anda sekarang berusia 8 tahun? Bagaimana Anda tahu? Mendengar kata-kata si Feng, ekspresi si Feng berubah dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia kemudian bertanya, kamu tahu sesuatu tentang keluarga Ling? Saat itu, ketika saya berada di Provinsi Tengah, saya mengenal seseorang dari keluarga Ling. Ling Ye Feng berkata, lagi pula, identitas orang ini sedikit berbeda di keluarga Ling. Ku dengar dia datang ke Provinsi Tengah untuk melarikan diri dan bahkan bergabung dengan kam kegelapan kami selama jangka waktu tertentu. Orang ini adalah kaisar bela diri bintang 8 bernama Ling Huai. Pada awalnya, dia adalah bawahan dari kepala asli keluarga Ling, Ling Suan. Namun, 8 tahun lalu, sesuatu terjadi pada keluarga Ling. Penatua pertama keluarga Ling, Ling Hun, memimpin sekelompok ahli terpercaya dari keluarga Ling untuk menghianati kami. Kepala aslinya, Ling Suan, dan tiannya dihancurkan oleh para ahli penghianat. Saat itu, Ling Suan memiliki seorang putri yang baru lahir. Saat dia lahir, terjadi perubahan aneh di langit dan bumi. Dikatakan bahwa dia adalah tubuh spiritual bawaan yang legendaris. Namun, menurut Ling Huai, selama perubahan itu, putri Ling Suan tiba-tiba menghilang. Keluarga Ling benar-benar mengalami perubahan besar. Mendengar kata-kata Ling Ye Feng, si Feng mengerutkan alisnya. 8 tahun lalu, tubuh spiritual bawaan. Jika digabungkan, si Feng yakin bahwa putri kepala asli keluarga Ling yang hilang adalah adik perempuannya, si Ling. Namun, setelah mendengar Ling mengatakan ini, si Feng merasa tidak nyaman. Dengan identitas adiknya si Ling, kembali ke keluarga Ling seperti kembali ke sarang harimau. Tian, kemarilah. Tiba-tiba, si Feng berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya melonjak dan menyapu kehampaan yang suram. Xiao Tian sedang mempelajari harta karun kuno si Feng. Namun, ketika dia mendengar panggilan si Feng, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan terbang menuju si Feng. Ketika Xiao Tian mendekat, si Feng melihat bahwa dia sedang memegang prasasti berwarna merah darah di tangannya. Segera, lampu merah darah menyala di depannya. Ketika cahayanya menghilang, sesosok tubuh yang menyedihkan muncul. Itu adalah ahli kaisar bela diri bintang 9 dari keluarga Ling, Ling Sang. Si Feng memanggil Xiao Tian untuk menggunakan prasasti berwarna merah darah untuk melepaskan Ling Sang, yang terikat di dalam, untuk diinterogasi. Begitu Ling Sang muncul, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar dan tiba-tiba tersedot. Dalam sekejap, Ling Sang tersedot. Si Feng menggunakan kekuatannya untuk meraih tenggorokan Ling Sang dan dengan dingin berkata, Bicaralah. Bagaimana kabar putri kepala keluarga Ling sebelumnya, Ling Xuan, yang dibawa kembali tahun ini? Putri Ling Xuan. Ekspresi Ling Sang sedikit berubah saat mendengar kata-kata si Feng. Putri Ling Xuan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap si Feng yang meraihnya. Mata si Feng penuh dingin. Melihat Ling Sang tidak menjawab, dia mengeratkan cengkeramannya pada tangan kanan Ling Sang. Lima kuku rampingnya langsung menembus tenggorokan Ling Sang. Dia berkata dengan dingin lagi. Dia berkata dengan dingin, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bicaralah. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia. Hahaha, hahaha. Ling Sang tertawa terbahak-bahak seolah dia tidak merasakan sakitnya. Dia berkata, Yu Ming, saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya. Jika tidak, keluarga Ling tidak akan membiarkanmu pergi. Anda tidak dapat membayangkan kekuatan keluarga Ling. Siapa pakar nomor satu di dunia? Di mata keluarga Lingku, kamu bukan siapa-siapa. Huh, mendengar perkataan Ling Sang, si Feng mendengus marah. Kemudian, sambil meraih tenggorokan Ling Sang, si Feng bergerak cepat dan menerobos udara. Mereka dengan cepat melewati void yang gelap. Kemudian, si Feng membawa Ling Sang ke void gelap lainnya. Segera, ledakan ratapan yang menyakitkan dan menyedihkan datang dari bawah. Jika kamu tidak ingin mengalami nasib ini seumur hidupmu, jawablah apapun yang aku minta. Si Feng menjambak rambut Ling Sang dan membuatnya melihat ke bawah ke sungai darah yang tak terbatas. Di sungai darah, roh-roh yang tampak menyeramkan berkerumun. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Itu seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, tekanan kuat terpancar dari tubuh si Feng menyelimuti area di bawahnya. Qi Wai Yin yang padat mengeluarkan seruan ngeri. Kemudian, mereka dengan cepat menyebar ke segala arah. Pemandangan sungai darah di bawah muncul di hadapan Ling Sang. Empat Ji Wai Yin yang lemah terlihat samar-samar di sungai darah. Meskipun itu adalah Ji Wai Yin, mereka rusak dan penuh bekas gigitan dan bekas cakar. Mereka tidak dapat dikenali lagi. Namun, Ling Sang masih mengenali ketiga jiwa itu. Dia telah melihat ketiga orang ini di kuil cahaya. Kemudian, mereka pergi ke Gunung Tianyao bersama-sama untuk membunuh Yu Ming. Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen. Nasib Kaisar, Wu Kiansuan. Kaisar Dewa Petir, Ao Lai Xing. Meskipun mereka sudah mati, mereka ditakdirkan untuk digigit oleh ribuan jiwa Yin di sungai darah selamanya. Mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Anda pasti belum pernah merasakan sakitnya digigit ribuan jiwa Yin. Sekarang, saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Si Feng berkata dengan dingin lagi. Saat Ling Sang hendak berbicara, si Feng tidak memberinya kesempatan. Tangan kanannya kembali membentuk cakar dan menghisap ke arah kepala Ling Sang. Seketika, jiwa Ling Sang dihisap oleh si Feng. Kamu Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Tangisan ketakutan Ling Sang datang dari jiwanya. Jiwanya melihat tubuh kedagingannya, yang masih dalam genggaman si Feng. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia benar-benar merasa seperti melayang, dan dia merasa sangat lemah. Pergi, si Feng berteriak dengan suara rendah. Jiwa Ling Sang segera melayang ke bawah. Kemudian, Ling Sang melihat dengan ngeri bahwa di depannya, kiri, dan kanan, ada jiwa yin yang padat dan ganas, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. 879. Ling Sang melihat roh-roh jahat yang berkerumun bergegas ke arahnya. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ling Sang mengangkat kepalanya dan berteriak pada si Feng, Yu Ming, jika ada yang ingin kau katakan, ayo bicara. Apakah hanya sekedar informasi tentang makhluk jahat itu? Aku akan memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Ling Sang tidak berani keras kepala lagi. Pada saat ini, ketika si Feng mendengar kata-kata Ling Sang, dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arah tubuh spiritual di bawahnya dan berkata, Itu benar. Kamu ingin mengatakannya sekarang. Tapi maaf, sudah terlambat. Saya pikir Anda akan mengatakan yang sebenarnya setelah Anda merasakan digigit ribuan hantu. Sebaliknya, Anda mencoba membunuh saya di Gunung Tianyao dengan bajingan itu. Anda pantas menerima hukuman ini. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Bersenang-senanglah dan cobalah. Setelah si Feng selesai berbicara, ekspresi lucu di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ekspresi dingin. Tidak, 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 jangan. Kemudian, roh-roh jahat yang lebat telah mengepung jiwa Ling San. Ling San sangat terkejut. Matanya membelalak, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Kemudian, roh-roh jahat yang melonjak menenggelamkan Ling San dalam sekejap mata. Ah, 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 ah. Raungan yang sangat melengking bergema antara langit dan bumi. Si Feng masih menunduk dengan dingin, menunggu Ling San menjadi patuh setelah digigit oleh ribuan roh jahat. Setelah jiwa mengalami rasa sakit ini, tidak ada yang mau mencobanya lagi, dan tidak ada yang keras kepala. Si Feng menunggu selama dua jam. Setelah dua jam, Si Feng berteriak dengan suara rendah, bubar. Ketika roh-roh jahat di bawah mendengar suara agung dan menggetarkan jiwa, mereka sekali lagi merasa ngeri dan mundur ke segala arah. Segera, jiwa Ling San muncul kembali. Namun saat ini, Ling San telah hancur dan tidak dapat dikenali lagi, seperti lilin yang tertiup angin. Jiwa kembali, Si Feng berteriak lagi. Di bawah kendali pikiran Si Feng, sisa jiwa Ling San melayang hingga melayang ke tubuh Ling San, yang masih berada di tangan Si Feng. Di bawah pikiran Si Feng, jiwa dan tubuh dengan cepat menyatu. Tubuh Ling San tiba-tiba bergetar. Jiwanya kembali ke tubuh fisiknya. Karena luka parah pada jiwanya, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Warnanya seputih kertas. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia mengidap penyakit serius. Lalu, mata Ling San perlahan terbuka. Bagaimana rasanya tadi? Si Feng bertanya pada Ling San sambil tersenyum dingin. Kamu Ming, Anda, Ling San pulih dari kata-kata Si Feng. Ketika dia melihat Si Feng lagi, wajahnya penuh kebencian, seolah dia benar-benar ingin menelan orang di depannya. Rasa sakit yang baru saja dialaminya membuatnya merasa seperti akan dicabik-cabik dan digigit oleh roh-roh jahat itu. Itu lebih buruk dari kematian. Itu adalah hukuman terberat di dunia. Ling San tidak bisa memikirkan hukuman apapun yang lebih menyakitkan daripada digigit ribuan hantu jahat. Sepertinya kamu belum cukup tersiksa. Melihat wajah Ling San yang kesal, wajah Si Feng berubah, dan dia berkata dengan dingin kepada Ling San. Mendengar perkataan Si Feng, wajah Ling San berubah lagi. Kebencian segera hilang dari wajahnya, dan dia dengan cepat berkata kepada Si Feng dengan nada memohon, tidak, tidak. Cukup, cukup, cukup. Bagaimana kabar putri Ling Suan, yang kamu bawa kembali ke keluarga Ling? Si Feng bertanya lagi, adiknya, Si Ling, adalah orang yang paling dia sayangi saat ini. Bagus, sangat bagus. Segera setelah dia kembali ke keluarga Ling, kami memberinya sumber daya budidaya terbaik untuk dinikmati. Jawab Ling San. Kamu memberinya sumber daya budidaya terbaik. Si Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Ling San, memperlihatkan ekspresi terkejut dan bingung. Kemudian, Si Feng memikirkan sesuatu dan bertanya lagi pada Ling San, apa tujuanmu? Kami, keluarga Ling, keluarga Ling kami, ketika Ling San berbicara lagi, keraguan muncul di wajahnya. Melihat reaksi Ling San, Si Feng berkata dengan tidak sabar, jika aku bertanya lagi padamu dan kamu tergagap lagi, lain kali, kamu akan menjadi seperti mereka. Kamu akan tinggal di sana selamanya. Saat Si Feng berbicara, dia menunjuk ke sungai darah di bawah. Saat ini, hantu jahat berkerumun di sana, menggigit sisa jiwa Mo Fan Chen, Wu Kian Suan, dan yang lainnya. Ling San gemetar lagi saat mendengar kata-kata Si Feng. Dia tahu pria di depannya benar-benar kejam. Dia mampu melakukan apa saja. Dia buru-buru berkata, Tidak, saya tidak akan melakukannya. Aku benar-benar tidak mau melakukannya. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Keluarga Ling kami memiliki Leontine Giok yang diturunkan oleh nenek moyang kami, Ling Wu. Namun, kami tidak dapat mengaktifkannya. Hanya dia, dengan tubuh spiritual bawaannya, yang dapat mengaktifkannya. Rahasia apa yang dimiliki Leontine Giok itu? Si Feng bertanya lagi. Kemudian, Leontine Giok itu tidak hanya berisi metode budidaya dan keterampilan bela diri tiada taraf yang diturunkan oleh nenek moyang kita, tetapi juga berisi rahasia menjadi dewa dan tempat pemakaman senjata ilahi nenek moyang kita. Ketika dia menjadi kaisar bela diri bintang sembilan, dia akan dapat sepenuhnya membuka rahasia Leontine Giok, kata Ling San. Leontine Giok keluarga Ling. Si Feng segera teringat bahwa ketika ibunya mengambil si Ling kecil, dia mengenakan Leontine Giok dengan tulisan, Ling, terukir di atasnya. Dia pernah mencoba menjelajahi Leontine Giok itu, tetapi kekuatan yang kuat telah menghentikannya. Hanya si Ling yang dapat memperoleh informasi yang terkandung dalam Leontine Giok. Jadi, gadis itu sekarang berada di bawah kendali keluarga Ling Wu. Saat dia menjadi kaisar bela diri bintang sembilan, kamu akan memaksanya untuk memberitahumu rahasianya sebelum membunuhnya. Si Feng bertanya dengan dingin lagi. Namun, setelah mendapatkan informasi ini, dia perlahan menghela nafas lega. Kalau begitu, nyawa adiknya si Ling tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Ya, itu benar, Ling San menjawab dengan jujur. Lalu, Ling San berkata, Begitulah adanya. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Sekarang, bisakah kamu melepaskanku? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu dalam hidup ini. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan menderita bencana terkuat di dunia dan berubah menjadi abu. Biarkan kamu pergi. Mendengar perkataan Ling San dan sumpahnya, si Feng mencibir dan berkata, Jika aku jatuh ke tanganmu hari itu di Gunung Tianyao, apakah kamu akan melepaskanku? Karena kamu menginginkan hidupku, maka kamu harus bersiap untuk mati. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke keluarga Ling Wu dan membunuhmu. Setelah si Feng selesai berbicara, dia tidak membuang kata-kata lagi dengan Ling San. Dia meraih Ling San dan dengan cepat terbang ke langit. Segera, dia menemukan Xiao Tianyi, yang sedang mempelajari harta karun kuno si Feng. Dengan kilatan cahaya merah darah, Ling San dimasukkan ke dalam tablet batu darah oleh si Feng lagi. 880. Oh, bisakah itu benar-benar diperbaiki? Ekspresi si Feng berubah ketika dia mendengar Xiao Tianyi mengatakan bahwa tablet batu darah dapat diperbaiki. Tablet batu darah memang merupakan harta karun. Itu memiliki ruang tak terbatas dan sangat berguna. Itu seperti sebuah dunia kecil. Namun, saat diperolehnya sudah rusak, si Feng khawatir itu akan rusak total dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk memperbaikinya sepenuhnya, secara alami saya tidak dapat melakukannya dengan keterampilan pemurnian saya saat ini. Namun saya masih bisa memperbaikinya dan menstabilkannya agar tidak terus rusak, jawab Xiao Tianyi jujur. Setelah jeda singkat, Xiao Tian melanjutkan, aku merasakannya. Saat ini, prasasti batu merah ini dapat melepaskan kekuatan Kaisar Bela diri bintang satu. Namun, kerusakannya terlalu parah. Jika diaktifkan lagi, itu akan sepenuhnya hilang. Hancur! Setelah saya memperbaikinya, saya yakin kekuatan yang dapat dikeluarkannya akan mencapai kekuatan Kaisar Bela diri bintang tiga. Selain itu, tidak akan rusak. Si Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Tianyi. Dia berkata, baiklah, kemudian Anda dapat mulai memperbaiki tablet batu darah dalam beberapa hari ke depan. Mem, jawab Xiao Tian. Kemudian, dia mulai memperbaiki prasasti batu darah tersebut. Dengan ledakan, gumpalan api seputih salju menyala di telapak tangannya. Kemudian, Xiao Tianyi mengeluarkan tungku berwarna salju dari cincin penyimpanannya. Mem, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia merasakan fluktuasi energi tidak jauh. Fluktuasi energi datang dari arah Luo King Chuan. Si Feng dengan cepat berkata kepada Xiao Tianyi, kakak keempatmu sedang bergerak. Aku akan pergi dan melihat dulu. Pergilah, Tuan, Xiao Tianyi berkata dengan acuh tak acuh. Tangannya masih bekerja dengan tertib. Kata-kata si Feng tidak mempengaruhi keterampilan pemurniannya sama sekali. Kemudian, sosok si Feng bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju ke arah Luo King Chuan. Ketika si Feng tiba, dia tidak hanya melihat Luo King Chuan, yang sedang duduk bersilah di kehampaan, tetapi Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, dan Ning Cheng juga ada di sana. Semua mata tertuju pada Luo King Chuan. Pada saat ini, di api penyucian neter, gelombang energi yang sangat dingin dan Yin melonjak menuju Luo King Chuan dari segala arah seperti gelombang pasang. Tubuh Luo King Chuan seperti mulut besar yang melahap energi yang melonjak sepuasnya. Anak ini akhirnya mencapai langkah ini. Si Feng bergumam sambil melihat Luo King Chuan melahap energinya. Saat si Feng bergumam, Luo King Chuan, yang telah duduk dalam kehampaan selama sembilan hari, tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Sembilan hari yang lalu, di bawah bimbingan si Feng, Luo King Chuan telah mengambil setengah langkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9. Hari ini, sembilan hari kemudian, dia telah melewati langkah yang tersisa dan benar-benar melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9, menjadi ahli Kaisar Beladiri Bintang 9 yang tiada taranya. Cahaya putih jatuh dan sosok Luo King Chuan muncul lagi di depan semua orang. Aura kuat muncul dari tubuh Luo King Chuan. Energi yang sangat dingin dan gelap yang mengalir ke arahnya juga menghilang. Luo King Chuan, yang matanya terpejam, perlahan membukanya. Hahaha, 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 pada saat ini, Luo King Chuan sepenuhnya mengabaikan tatapan orang-orang di depannya dan tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri. Kekuatan, kekuatan, saya merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo King Chuan mengepalkan tinjunya dan terus tertawa saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tinjunya. Seluruh auranya telah berubah drastis. Rambut panjang dan jubahnya berkibar tanpa angin, menunjukkan sikap seorang ahli yang tiada taraf. Anak ini telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9 hari ini. Dia pasti sangat gembira. Mo Xiaoyao memandang Luo King Chuan di depannya dan berkata dengan nada menghina. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ketika dia bertemu guru setengah tahun yang lalu, dia hanya berada di alam Kaisar Beladiri di Samsung. Dia hanya mengikuti guru selama setengah tahun dan melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9. Di dunia ini, banyak sekali orang jenius yang berkultivasi dengan keras dan lambat laun menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Jika mereka mendengar seseorang telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9 dari Samsung dalam waktu setengah tahun, mereka pasti akan terkejut, kata Ling Ye Feng. Hahaha, tuan, kakak tertua, kakak kedua, kamu di sini. Pada saat ini, Luo King Chuan memperhatikan si Feng dan yang lainnya di depannya dan menertawakan mereka. Tubuhnya yang sedang duduk bersila perlahan berdiri dan berdiri dengan gagah di kehampaan yang gelap. Tuan, saya tidak mengecewakan Anda. Saya akhirnya melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9. Luo King Chuan berkata kepada si Feng dengan penuh semangat dan gembira. Mem, si Feng menganggup dengan acu-ta'acu dan berkata, saya sudah lama tahu bahwa Anda akan mencapai prestasi seperti itu suatu hari nanti. Dalam beberapa hari ke depan, Anda harus menstabilkan kultivasi Anda. Tujuh hari kemudian, kalian semua akan pergi ke wilayah utara bersamaku dan bertarung melawan keluarga Ling. Pada saat itu, King Chuan akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan semua musuh guru. Luo King Chuan berkata dengan tegas, ada juga lima Kaisar Beladiri yang tersisa. Suatu hari, aku pasti akan membunuh mereka. Tujuh Kaisar Beladiri yang telah membunuh si Feng saat itu telah membunuh Kaisar Pedang Yue Xiao dan Kaisar Dewa Petir Ao Lai Xing. Mereka disiksa oleh ribuan hantu. Masih ada lima orang. Ketika Ling Ye Feng mendengar kata-kata Luo King Chuan, dia berkata kepada si Feng. Tuan, kami baru saja mengirim pesan dari Kam Kegelapan. Kami telah mengirim orang ke Sekte dan wilayah lima Kaisar Beladiri. Namun, lima Kaisar Beladiri tidak kembali dan sekarang hilang. Tampaknya mereka tahu bahwa kami tidak akan membiarkan mereka pergi dan melarikan diri ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kami memperkirakan lima Kaisar Beladiri akan melarikan diri. Ini tidak mengherankan. Ye Feng, kirim orang untuk mengawasi Destiny Mountain. Jika ada jejak patua Tian Yong, suruh dia segera memberi tahu kami. Kata si Feng. Benua Tian Heng sangat luas. Jika kelima Kaisar Beladiri benar-benar ingin bersembunyi, tidak akan mudah menemukan mereka. Namun, jika mereka menemukan patua Tian Yong, yang juga merupakan patua takdir, dengan kendali atas dao takdir, itu akan berbeda. Terlebih lagi, si Feng masih memiliki dua murid yang hilang. Keberadaan Leng Aoyue dan Yun Yimeng tidak diketahui. Dia juga harus bergantung pada orang tua itu. Saya mengerti, guru, Ling Ye Feng mengangguk pada si Feng. Kemudian, Ling Ye Feng mengeluarkan sepotong batu hitam dari cincin penyimpanannya. Ling Ye Feng memasukkan segel misterius ke dalam batu. Cahaya gelap bersinar di batu hitam. Melalui batu hitam misterius ini, Ling Ye Feng telah mengirimkan tugas yang dia perlukan untuk mengirim orang ke fraksi kegelapan. Dalam tujuh hari ke depan, kalian semua harus mempersiapkan diri. Tujuh hari kemudian, kami akan menyerang keluarga Ling, keluarga tersembunyi di wilayah utara. Si Feng memandang ketiga muridnya dan salah satu murid agungnya dan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih telah menonton!